Sejak akhir abad ke-19, Trem merupakan sarana transportasi andalan San Francisco. Kini warga senang menggunakan mobil, taksi, dan transportasi umum lainnya termasuk kereta cepat, BART, yang populer. Namun, dua sistem feri di San Francisco sebetulnya menawarkan perjalanan yang lebih menyenangkan. Menumpang feri juga lebih nyaman dibandingkan tersangkut macet di darat. Apapun cuacanya, Bob selalu memilih di dek terbuka. Mereka menyesal mengambil feri ke bekerja, sehingga perjalanan. Feri juga dianggap sebagai solusi kepadatan lalu lintas. Sebagai kapasitas kita bisa mengambil, contohnya, 388 pasengeri. Jadi, itu adalah satu kereta besar yang kita ambil kegantikan dengan rata natural, yang adalah bay, dan menyebabkan masalah itu. Pengelolanya, yaitu Pemda San Francisco, berencana menambah rute ke kota sekitar, yaitu Richmond dan Berkeley. Sementara itu, peneliti mengembangkan teknologi untuk menambah efisiensi feri. Mereka tengah menguji sayap baru yang terbuat dari serat karbon ringan yang akan membantu performa mesin-mesin diesel pada feri. Hasil uji menunjukkan penghematan bahan bakar hingga 25 persen dengan pemasangan sayap tunggal pada feri kecil. You can hold a certain course to say, have a passenger ferry run along a prescribed course, and simply use the wing where it's advantageous to assist the boat moving forward, and then let it drift if it's not advantageous and simply use the motor on the boat. Walaupun feri hibrida baru akan siap beberapa tahun lagi, ribuan penumpang tetap setia menumpang feri sebagai transportasi umum yang efisien dan menyenangkan. Dari San Francisco, California, Tim VOA Terima kasih telah menonton!